Kepala SMPN 1 Ciambar terancam dipecat bahkan masuk penjara imbas siswa baru berinisial M.A. tewas tenggelam dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, MPLS, pada Sabtu, 22 Juli 2023, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengatakan dia tak segan memecat kepsek Ciambar jika mengabaikan prosedur. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Jujun Jua ini, justru membantah korban meninggal dunia saat mengikuti kegiatan MPLS, saat dikonfirmasi, Jujun mengatakan, korban meninggal akibat tenggelam. Setelah terpisah dari rombongan saat hiking. Ia pun membantah hiking bagian dari kegiatan MPLS, Jujun mengatakan, korban sempat hilang saat orang tua melapor ke pihak sekolah, bahwa korban tak kunjung pulang usai kegiatan di sekolah. Menurutnya, korban diduga memisahkan diri dari rombongan saat hiking, Jujun berujar, saat dilakukan pencarian, didapatkan informasi dari salah seorang tokoh masyarakat, bahwa anak SMP yang berasal dari Kampung Selawi, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, hilang tenggelam di sungai. Berangkat dari informasi itu, korban pun ditemukan meninggal dunia tenggelam di Sungai Cileulu di Kampung Selawi Girang, Desa Cibunarjaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!